Assalamualaikum kita lanjutkan ya pelajaran kita di video ini kita akan belajar instalasi filament versi 3 jadi hanya sampai pada cara instalasi ya Oke jadi seperti biasa kita langsung aja buat sebuah project Laravel baru Oke selanjutnya kita buka project kita di kode editor Oke jika sudah kita setting nv-nya kita pakai nama manage school Oke seperti ini nah jangan pastikan kita sudah buat ini ya database-nya nih management school Oke Sorry kita sesuaikan Oke management school Oke lalu kita Migrate dulu ya PHP artisan Migrate Oke Nah selanjutnya kita coba ke dokumentasi kita lihat instalasi Oke Nah kita bisa set disini untuk minimum stability kita pakai def lalu nantinya kita required ini ya filament package-nya kita download kemudian disini kita perlu install dulu panelnya nih Oke jadi kita setting di composer json minimum stability kita bisa pakai def begini Oke lalu kita composer required ini kita copy kita paste disini kita paste disini enter Oke jika sudah kita bisa ke dokumentasi lagi kita lalu install PHP artisan ini ya filament install panel ini nol saja dulu Oke sudah lalu kita migrate dulu coba ini sudah migrate belum Oke sudah nah sekarang kita buat user untuk filament ya kita pakai ini copy kita paste disini kita paste disini filamen user enter name kita buat admin email address admin at test.com password enter Oke sudah nah jika sudah kita bisa papp artisan save lalu kita bisa coba kesini admin login Oke kita ganti ya 1270018000 oke dan kita lihat hasilnya admintest.com password default dan lihat default untuk awalnya template-nya ini black kita bisa lihat disini ada beberapa template atau tema ya dem ini oke lalu ini nah seperti itu ya teman-teman mengenai cara instalasi filamen versi 3 jadi ada tambahan kita perlu install jadi ada tambahan kita perlu install panel terlebih dahulu lalu filamen user seperti ini dan juga bisa dilihat send out nya sudah disini sudah ada dengan widget card nya nih kita bisa pakai yang terang oke kita send out oke oke demikian instalasi pertama kita untuk versi 3 ya di filamen kita lanjutkan di video berikutnya untuk pembahasan mengenai database yang akan kita gunakan di sistem management school ini oke terima kasih semoga bermanfaat sampai jumpa di tutorial berikutnya salam programmer selamat menikmati